Pemirsa ribuan jamaah dalam jumlah besar dari Banda Aceh, Aceh besar bahkan dari luar Aceh berkumpul dan memadati lapangan Tugu Darussalam Banda Aceh Senin malam tadi. Pengkajian Tauhid Tasawuf dan Ratip Sribe digelar Majulis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia bekerjasama dengan Uwi Naraniri dan Unsiah Banda Aceh. Ribuan jamaah pengkajian Tauhid Tasawuf dan Ratip Sribe melantunkan jikir akbar yang dipimpin oleh ulama karismatik Aceh juga pengkagas Majulis Ratip Sribe dan pimpinan MPTT Asia Tenggara Abu Yaseha Amran Wali Al Khalidi beserta para pimpinan pesantren yang ada di Aceh dan dari luar Aceh. Ratip Sribe menggema di Darussalam. Ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah tampak larut dan kusuk dalam lantunan jikir secara bersama-sama. Pantauan tim Liputan Aceh TV sebelum kegiatan jikir Ratip Sribe dimulai, acara diisi dengan tausiah yang disampaikan Ketua Umum MPTT Pusat, Abi Sahal Tastari Wali dan Rektor Uwi Naraniri Banda Aceh, Profesor Dr. Parit Wajidi Ibrahim MA. Jamaah terlihat antusias mengikuti Majulis Ratip Sribe dan tausiah, bahkan jamaah bertahan hingga selesai. Selain mengikuti jikir jamaah juga mendengarkan tausiah agama, termasuk tausiah puncak dan penjelasan atau jawaban dari Abu Yaseh Amran Wali Al Khalidi terhadap pertanyaan yang disampaikan sejumlah penanya dalam kesempatan tersebut. Abu Yaseh H. Amran Wali Al Khalidi selaku penggagas Majulis Ratip Sribe mengatakan yang merasa bahagia atas terselenggaranya Majulis Ratip Sribe di lapangan Tugu Darussalam. Abu Yaseh H. Amran Wali Al Khalidi mengajak semua jamaah yang hadir untuk terus berjikir, baik secara lisan maupun dengan hati, agar dekat dan bermakrifat dengan Allah SWT. Jika kita ketiga, kita akan berjikir denganары dan memakrifat dengan hal tersebut. Yang terkena ini adalah suatu haus yang berislamin. Banyak faedah dan tujuan yang diinginkan daripada pelaksanaan pengkajian Berkaitan dengan ratib itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad SAW Dalam banyak hadis supaya kita selalu memperbaharui iman dengan kalimah La ilaha illallah Jadi ratib seribain itu adalah bahasa kiasan yang dimaksud adalah Bersikir dengan kalimah la ilaha illallah Sebanyak-banyaknya itu yang dimaksud daripada istilah ratib seribain Dan ini tidak lain Melainkan untuk mengamalkan hadis tadi Iaitu untuk selalu memperbaharu iman Karena iman kita terkadang cacat dan jatuh di dalam Kekurangan akibat dosa-dosa yang kita lakukan Turut hadir pada pelaksanaan jikir ratib seribai Malam tadi di lapangan Tugu Darussalam Banda Aceh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Ketua DPRK Banda Aceh Kapolresta Banda Aceh Perwakilan dari unsiah dan dari pimpinan daya dan pesantren yang ada di Aceh Ketua DPRK Banda Aceh